. Komsos atau lebih dikenal dengan komunikasi sosial, adalah kegiatan komunikasi antara TNI dan masyarakat serta komponen bangsa lainnya untuk membangun kedekatan, menyelami permasalahan, menyampaikan informasi, mempengaruhi dan mengajak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara meliputi cinta tanah air, berwawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara. Komandan Korem 052 Wijayakrama, Brikjen TNI Rano Maksim Tilaar, bersama dengan jajaran dan forum kerukunan umat beragama FKUB, melaksanakan kegiatan Komsos, pada hari Rabu, tanggal 12 Januari tahun 2022, bertempat di Pondok Pesantren Darul Falahiyah Asalafiyah, Jalan Raya Cangkudu Cisoka No. 55 Desa Selapanjang, Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang. Kegiatan Komsos tersebut dilaksankan dalam rangka memberikan pembinaan kepada para santri ponpes Darul Falahiyah Asalafiyah, dengan tema ketahanan pangan dan teritorial. Dalam sambutannya, Haji Ardhani yang merupakan pimpinan ponpes Darul Falahiyah Asalafiyah menyampaikan, Hubungan ponpes Darul Falahiyah Asalafiyah sudah terjalin baik dengan TNI semenjak pendahulu saya, selaku wakil FKUB mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dandim 0510, bahwa santri kami sudah divaksin semua berkat Komandan Kodim dan Korem. Saya selaku wakil FKUB mengharapkan, jangan ada yang dibeda-bedakan warna, mari kita bersama-sama membangun kebersamaan jangan saling bersinggungan. Hal yang sama disampaikan oleh Romo Felik, yang merupakan anggota FKUB Tangerang. Hubungan saya selaku anggota FKUB Tangerang dengan ponpes Darul Falahiyah Asalafiyah sudah terjalin baik sejak lama, saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan ponpes sampai dengan saat ini, semua dapat terjalin dengan baik. Rikjen TNI Rano Maksim Tilaar, memberikan materi tentang teritorial, jajaran Korem saat damai yaitu membantu masyarakat dalam segala hal dalam misi kemanusiaan, saat perang, Korem dan jajaran berjuang untuk mempertahankan NKRI dari para penjajah yang ingin merebut NKRI. Seperti yang akan mereka saksikan, bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh Korem 052 Jai Krama pada pagi menjelang siang hari ini, ini adalah kegiatan komunikasi sosial. Kegiatan komunikasi sosial bertujuan untuk menciptakan rak juang yang tangguh di satu wilayah. Dan khusus untuk komunikasi sosial, ini diarahkan kepada tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, dan juga tokoh-tokoh pendidikan, ataupun juga tokoh adat di wilayah. Di mana kita nantinya mengharapkan adanya sinergitas dalam menciptakan kehidupan pernegara yang dicipta-citakan oleh negara-kesatuan Republik Indonesia, yaitu menuju masyarakat adil dan mati. Dan kami berterima kasih kepada Bapak Keihajian Rani yang sudah menerima kami dengan penuh kehangatan, beserta dengan santri dan santriwatinya, dan juga pengurus pesantrennya, yang sudah sangat antusias, merespons, dan terjadi suatu komunikasi yang baik antara kami, aparat teritorial dari Korem 052 Wijaya Krama, dengan para santri, santriwati, dan juga seluruh penghuni daripada pondok pesantren ini. Seluruh rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dengan tetap memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan dengan sangat ketat. Dari Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, reporter Jumir TV, Eman dan Jiono, melaporkan. Terima kasih telah menonton!